Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Saya Sigit Bertemu lagi di Pebriski dan Sigit Channel Video kali ini Tentang Cara verifikasi KTP Di HP Android Oke Kita simak videonya Kita menggunakan aplikasi OC Browser Lalu disini kita Klik Google AdSense karena Ada story di Google AdSense Di OC Browser saya Skor ke bawah Pilih Google AdSense Tampilan Google AdSense Nah ini tampilan Google AdSense Lalu pilih action Lalu kita klik aja yang bergambar warna merah ini Pebriski Identitas Dan disini saya menggunakan Identitas KTP Kita klik pencil Untuk mengedit atau mengubah Nama sesuai dengan KTP Namanya Dan huruf besar Kapitalnya harus sesuai Dengan KTP semua ini Untuk alamat Dan lainnya Disini kita Tulis Lorong Tete Simpang Pipa Spasi Nomor Nomor Plasi Bla 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 Intinya disini Sesuaikan dengan KTP Alamatnya Dan sesuaikan Huruf besar kecilnya Dan spasinya Jika kolom pertama Untuk mengisi alamat Terlalu panjang Lalu kita boleh isi kolom kedua Untuk mengisi Alamat KTP yang tadi Terima kasih Dan jangan lupa Diisi juga Kode postnya Alamat yang kita baru Buat disini Harus sama Dengan alamat Di google Untc Sebelumnya Kalau belum sama Diubah juga Di google Untc Sebelumnya Begitu Sudah merasa Benar Semuanya Lalu Kita upload KTP KTP Yang sebelumnya Yang di scan Lalu Dimasukkan Kartu Memori HP Terima kasih kalau kita sudah upload lalu kita skor ke bawah yang ada tanda biru kita klik submit dan tunggu dan ini kita langsung aja klik yang warna biru itu got it dan inilah kita selesai sudah verifikasi KTP nya kita tinggal tunggu balasan dari Google Accenture nya sendiri dan inilah kita dapat dari email dari Google Accenture bahwa verifikasi identitas Anda berhasil jika ada yang belum memahami video ini bisa dikomentar di video di bawah ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya